Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SMT TV. Kali ini SMT TV kembali hadir dengan alur cerita film-film pilihan. Film kali ini berjudul Kondapolam, mengisahkan tentang seorang pemuda kampung yang berjuang untuk menjadi bukti kepada masyarakat kalau pendidikannya yang ia tempah selama ini tidak sia-sia. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Rafindranath yang biasa dipanggil Rafi adalah pemuda yang berasal dari desa kecil dan datang kembali ke Hederabad untuk mengikuti tes wawancara menjadi seorang polisi hutan. Rafi mulai duduk di kursi yang telah disiapkan. Penguji bertanya mulai dari nama dan asal-usulnya. Ketika mendengar nama desanya, penguji tersebut terkejut karena desa asal Rafi berasal jauh berada di pelosok dan terkenal dengan daerahnya yang kecil walaupun memiliki hutan lindung yang besar. Penguji sangat mengagumi nilai-nilai baik yang didapat oleh Rafi selama mengikuti tes tertulis. Mereka juga kagum atas kerja keras yang dilakukan oleh Rafi hingga sampai di titik sekarang ini. Mereka meminta Rafi menceritakan jati dirinya. Rafi terdiam dan mulai menceritakan semuanya. Saat itu Rafi yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Hyderabad selama 4 tahun memutuskan untuk kembali ke desanya menunggu beberapa informasi tentang pekerjaan yang ia inginkan. Melihat kedatangan Rafi beberapa warga mengejeknya karena Rafi belum mendapatkan pekerjaan dan kembali ke desa mereka. Malam harinya saat kakeknya bersendagurau dengan Rafi, ia mengatakan kalau besok beberapa warga akan pergi menggembala kambing ke gunung dan melewati hutan. Mendengar hal itu, muncul ide Rafi untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Kesokan harinya, Rafi telah mempersiapkan semuanya. Beberapa teman sebayanya yang melihat Rafi ikut bergabung kepada mereka sebagai gembala mengejeknya. Rafi dan beberapa warga mulai mendaki gunung menggembala kambing-kambing mereka termasuk Obulama. Seorang gadis cantik teman sebayanya Rafi yang juga mengejeknya saat Rafi ikut dalam rompongan mereka. Obulama yang biasa dipanggil Obu adalah gadis baik hati, pintar, dan sangat pemberani. Ia adalah wanita muda yang bisa bertahan menggembala kambing selama berhari-hari di hutan. Ia mulai menceritakan pada Rafi kalau banyak pencuri datang ke hutan untuk menebang habis pohon cendana merah dan menyelundukkannya. Polisi hutan tidak mau berpatroli masuk lebih dalam lagi ke hutan. Karena para pencuri cendana merah lebih banyak menyuap mereka. Tiba-tiba Obu mendapat petunjuk kalau akan datang seekor harimau hingga mereka segera mencari tempat untuk bersembunyi. Obu memperingatkan Baskara untuk mencegah kambingnya mengembik agar harimau tidak menemukan persembunyian mereka. Karena harimau datang ke wilayah mereka mencium bau kambing Baskara. Tapi tiba-tiba kambing Baskara mengembik hingga membuat harimau mulai mendekati tempat persembunyian mereka. Rafi dan teman-temannya melihat beberapa warga dari desa lain datang. Rafi mencerit memperingatkan mereka kalau ada harimau tengah mengincar mereka. Hingga mereka mulai berlari menjauh dari daerah tersebut. Mendengar suara gaduh yang ditimbulkan oleh Rafi, harimau itu mendekat hingga mau tidak mau Rafi bersama warga yang baru saja ia temui harus mengusir harimau itu dengan melemparinya menggunakan batu. Harimau itu menjauh kemudian berjalan memutar. Dengan cepat ia mengambil kambing yang disembunyikan Baskara di balik pohon dan memangsanya. Melihat kambingnya telah menjadi mangsa harimau tersebut, Baskara menjadi sangat sedih. Akhirnya Rafi bersama teman-temannya memutuskan kembali ke kelompok mereka lagi. Beberapa hari mereka menjalani kehidupan di dalam hutan. Akhirnya mereka tiba di desa terdekat. Beberapa anggota keluarga para penggembala biasa mengantarkan perbekalan makanan mereka untuk beberapa hari ke depan dan membawakan baju ganti serta membawa baju kotor mereka. Kali ini Obu kembali ke desa dan tidak mengikuti Rafi dan penggembala lain menggembala. Berjauhan dengan Obu membuat Rafi menyadari kalau dirinya mulai mencintai Obu dan juga merindukannya ketika ia tidak berada di dekatnya. Begitupun dengan Obu, ia merasa rindu dan sangat berbeda menggembala kali ini. Rafi kehilangan Obu yang biasa menjadi teman bersendaguraunya di hutan. Beberapa warga yang ditemukan Rafi di hutan dari desa lain kini muncul lagi di hadapan Rafi dan penggembala lainnya. Rafi memberanikan diri menanyakan keberadaan mereka saat lalu setelah berhasil mengusir harimau. Mereka menjelaskan kalau mereka sengaja menghindari dan bersembunyi dari pencuri cendana merah karena bila mereka dilihat maka para pencuri cendana merah itu akan memaksa mereka untuk terus menerus bekerja kepada mereka dan menahan keluarga mereka. Mendengar hal itu muncul keberanian di hati Rafi untuk melihat sendiri para pencuri tersebut beraksi. Warga tersebut menyetujuinya, mereka akan mengantar Rafi ke tempat para penerbang cendana merah saat tengah malam. Salah satu warga tersebut membangunkan Rafi yang tengah tertidur pulas dan membawanya kepada warga lain untuk pergi ke tempat para pencuri cendana merah itu. Dalam keadaan gelap dan minim cahaya, Rafi serta warga mulai menyerang mereka hingga mereka kewalahan menghadapi kelompok Rafi. Mereka mulai menggunakan traktor dan menghidupkan lampu. Tapi kelompok Rafi melempari mereka dengan batu dan membuat lampu-lampu mobil traktor tersebut menjadi pecah. Tapi Rafi berhasil ditangkap dan mereka berusaha untuk mengikatnya. Semua warga berusaha menolong Rafi dan melarikan diri dari lingkungan para pencuri tersebut. Obu kembali ke hutan bersama kelompok Rafi untuk menggembala kambing-kambingnya. Keluarga Obu yang melihat keakraban Obu dan Rafi menjadi khawatir. Kakek dan bibi Obu mengatakan kalau mereka ingin Obu memiliki suami yang mempunyai pekerjaan tetap serta mempunyai gaji untuk menghidupi Obu kelak. Tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengatakan mereka adalah penguasa wilayah tersebut. Dan meminta para penggembala membayar pajak atau upeti pada mereka karena melewati daerah tersebut dengan kambing yang mereka punyai. Mendengar hal itu, membuat Rafi angkat bicara dan mengusir mereka. Tapi mereka tetap mengancam akan mengambil kambing-kambing tersebut sebagai pajak mereka. Ancaman mereka berlalu setelah mereka pergi meninggalkan kelompok Rafi. Ayah Rafi yang ketakutan berencana mengubah arah perjalanan mereka dan memutuskan untuk pergi ke arah timur. Namun keesokan harinya ayah Rafi mengalami demam. Sekujur tubuhnya panas, Rafi dan Obu memapah ayah Rafi untuk turun ke desa terdekat agar mendapat pertolongan dari dokter. Sementara, Obu berbicara pada beberapa warga desa, ayah Rafi memperingatkan Rafi untuk tidak lagi mendekati Obu. Karena semua keluarganya menginginkan Obu mendapat suami yang telah bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan Obu. Ayah Rafi mengatakan ia tidak ingin melihat Obu menangis karena selama mengenalnya Obu tidak pernah bersedih, apalagi menangis. Ia tidak mau hati Obu terluka bila Rafi tidak disetujui oleh keluarganya. Mendengar semua nasihat ayahnya, Rafi terdiam karena apa yang dikatakan ayahnya semuanya adalah benar. Ia tidak pantas untuk Obu karena tidak memiliki pekerjaan yang pantas karena ia hanya seorang penggembala walaupun memiliki pendidikan yang tinggi. Rafi hanya terdiam saat mereka harus kembali menaiki gunung untuk menggembala kambing-kambing mereka. Ia memikirkan semua perkataan ayahnya baru saja. Tapi berbeda dengan Obu yang nampak bahagia apalagi saat mereka telah mengetahui keberadaan kakek dan bibi Obu dari menara. Mereka berencana akan berangkat pagi hari untuk menyusul keluarga Obu. Dalam kesempatan itu, Obu mengatakan cintanya kepada Rafi. Mendengar itu semua, Rafi terdiam dan teringat semua nasihat ayahnya. Rafi langsung membohongi dirinya sendiri dan mengatakan kalau ia tidak mencintai Obu dan tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Mendengar jawaban Rafi membuat raut wajah Obu berubah. Ia menjadi sangat sedih sedangkan Rafi meninggalkan Obu begitu saja di puncak menara. Perubahan sikap mereka pun menimbulkan pertanyaan teman-teman mereka sesama gembala karena Obu dan Rafi mulai menjaga jarak satu sama lain. Teman-teman Rafi memeranikan diri bertanya kepada Rafi tentang perubahan sikap mereka. Rafi dengan berbesar hati menjelaskan pada mereka bahwa Rafi tidak pantas bersanding dengan Obu karena ia tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan keluarga Obu menginginkan menantu yang memiliki pekerjaan. Mereka yang sudah memulai perjalanan menuju bukit kura-kura mulai menuruni bukit. Tapi saat di tengah jalan lagi-lagi mereka bertemu dengan seekor harimau yang mengincar kambing-kambing mereka. Bergegas Rafi dan kelompoknya mulai mengatur kambing-kambing mereka untuk menghindari harimau tersebut. Harimau itu mulai mendekati Rafi dan juga Obu. Rafi mengambil sebilah kapak yang dipegang oleh Obu. Saat Rafi ingin menghantamnya tiba-tiba anjing mereka menyerang ekor harimau hingga harimau dan anjing tersebut berkelahi. Tapi harimau itu berhasil mengibaskan ekornya hingga anjing tersebut terpental. Kini Rafi bersiap dengan kapaknya. Secepat mungkin ia menghantamkan kapaknya ke kepala harimau hingga membuat harimau itu tersungkur. Tapi harimau itu bangkit kembali dan berusaha menyerang kembali Rafi. Melihat harimau telah siap menyerang, Rafi memasang tubuhnya dengan tegak hingga membuat harimau sadar lawannya tidak takut kepada dirinya. Rafi mengakhiri ceritanya di depan para penguji. Mereka kembali memuji Rafi dan menjadikan Rafi merupakan contoh teladan bagi desanya. Hingga mereka memutuskan menerima Rafi sebagai polisi hutan. Rafi kembali ke desanya dengan pekerjaan tetap yang membanggakan. Kini semua warga menyebut hangat kedatangan Rafi yang kini telah memiliki pekerjaan tetap sebagai polisi hutan. Terlebih ayahnya yang sangat bangga ketika Rafi memberikan uang dari gaji pertamanya. Ayahnya sangat bangga memiliki anak yang telah berhasil memiliki pekerjaan tetap sebagai polisi hutan. Rafi yang masih mencintai obu datang mengunjungi rumah obu dan memberanikan diri menanyakan cinta yang obu punya apakah masih Rafi tersimpan di hati obu. Hanya untuk Rafi. Obu terdiam mendengar itu semua. Rafi mengatakan ia kini berani mengungkapkan semua perasaannya karena ia telah bekerja seperti kemauan keluarga obu. Mendengar hal itu obu menangis haru dan langsung memeluk hangat Rafi serta mengatakan cinta itu masih rapih di hatinya. Dan tersimpan hanya untuk Rafi yang diharap akan menjadi suaminya. Obu pun menerima cinta yang diungkapkan oleh Rafi karena kini mereka tidak memiliki hambatan untuk saling mencintai satu sama lain. Rafi pun akhirnya bisa membuktikan kepada keluarga obu bahwa ia mampu menjadi seseorang yang diharapkan oleh keluarganya untuk menjadi suami dari obu. Mereka pun akhirnya dapat bersatu dan film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Kondapolam. Rafi yang berjuang untuk menjadi seorang polisi hutan akhirnya mampu membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menjadi pasangan yang layak bagi kekasih hatinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMTTV. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat seluruh sahabat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!